Pertama satu bulan lagi bukota Nusantara akan menjadi sorotan dunia karena upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 akan digelar di lokasi tersebut. Publik berharap uang APBN puluhan triliun rupiah tersebut tidak sia-sia dan IKN benar-benar menjadi kebanggan rakyat Indonesia. Selengkapnya di top review berikut ini. Maju mundur pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang menjadi perhatian publik setelah pernyataan Presiden beberapa hari lalu yang terkesan pesimis dengan target penggunaan ibu kota Nusantara. Tidak bisa dipungkiri bulan Juni hingga Juli yang menjadi target dari penyelesaian beberapa tahapan hunian aparatur sipil negara, kementerian, hingga istana, hingga kini belum semuanya rampung. Hal ini yang membuat Presiden tidak akan memaksakan akan berkantor di IKN dan pemindahan pemerintahan ke IKN karena terbukti sejumlah infrastruktur belum siap. Bahkan Presiden menegaskan kepres tentang pemindahan ibu kota belum diteken. Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat Pak? Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap pindah. Belum dapat laporan dari PUPR Pak? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Soal kepresnya, kepres pemindahan ibu kota apa, bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. PDI Perjuangan menilai pernyataan Presiden Jokowi adalah realitas dari tidak mudahnya memindahkan ibu kota ke ibu kota baru, yakni ibu kota Nusantara, bahkan jika hanya untuk mengejar ambisi atau target agar bisa mengelar upacara HUD RI di IKN. Untuk upacara 17 Agustus ya, kalau terlalu dipaksakan, ya begitu saja sih. Restrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih harusnya gitu ya. Akhirnya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kerjakan yang terpesa-pesa. Namun, PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono optimistis pelaksanaan upacara HUD ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara bakal berjalan lancar. Menteri PUPR meyakini proses pembangunan IKN khususnya untuk di kawasan istana untuk peringatan HUD RI akan rampung sesuai target. Sampai sekarang, prasaranannya insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Lapangun upacara sudah selesai. Kemudian itu kantor-kantor Menko ada 4 Menko, Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower untuk membawai kementerian masing-masing. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Rencana upacara HUD ke-79 RI di IKN tanggal 17 Agustus 2024 akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Pejabat Negara, Duta Besar, hingga Masyarakat Umum. Di waktu yang sama, pemerintah juga menggelar upacara di Istana Merdeka Jakarta yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi IKN, dikira saya sekalian, sesuai dengan rencana dari Pak Seknek dan Kaset Pres, memang 17 Agustus-an dilakukan di dua tempat. Di IKN dan di Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin oleh Pak Wapres dan Pak Wapres terpilih, sedangkan di IKN oleh Pak Presiden dan Presiden terpilih. Para Duta Besar Negara Sahabat yang menjadi undangan pada upacara peringatan HUD ke-79 Kementerian Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara akan diinapkan di dua hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan agar perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara bisa ditempuh dalam 70 menit pada upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara terkait dengan sarana air minum, listrik, dan infrastruktur lainnya sebagai penunjang upacara HUD RI, pihak otorita IKN memastikan akan sudah selesai pada bulan Juli ini. 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36, mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Nomor 7, Menteri PU, nomor 8, Menteri Perhubungan, nomor 9, Menteri Kesehatan, nomor 10, Menteri PAN-RB. Kami akan berdekatan di sana. Itu yang semua akan coba kita tinggi. Karena besok ini Pak Menteri Perhubungan sudah di sana dengan Ibu, ya. Kita ngecek rumahnya. Pembangunan IKN memang masih mengandalkan APBN. Untuk pembangunan IKN tahap 1 dan 2 sudah terpakai sekitar 80 persen APBN atau Rp72,1 triliun. Mungkin perlu dirasionalkan adalah tidak perlu terlalu ambisius mengejar akselerasi pembangunan IKN, gitu ya. Apalagi kalau itu kemudian menggunakan dana-dana APBN, ya. Kalau itu menggunakan dana-dana dari investasi sektor swasta, ya ini memang sudah seperti yang sudah direncanakan. Di dalam rencananya 80 persen akan didanai dari investor swasta. Nah, kalau itu bisa didapatkan itu lebih bagus, ya. Tapi kalau kemudian sulit mendatangkan investor, maka yang harus dilakukan adalah perencanaan yang lebih rasional saja, gitu. Jadi jangan sampai nanti anggaran ini terlalu banyak kesedot ke IKN, sehingga di satu sisi efek ekonominya juga mungkin masih menunggu waktu dalam jangka panjang, tapi dari sisi beban sudah akan segera dirasakan, begitu. Sehingga paling logis, paling rasional menurut saya pada posisi hari ini adalah ya ini sesuai dengan arah adalah tetap dilanjutkan, tapi juga tidak perlu terburu-buru. Tentu rakyat Indonesia berharap agar keputusan memindahkan Ibu Kota Negara harus benar-benar serius dalam pengelolaannya, termasuk harus dibuktikan ke publik pada saat peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, seperti yang dijanjikan Presiden. Dengan demikian, publik bisa lebih percaya dan lega, karena ingat, mega proyek IKN menggunakan uang rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!